Baik, selamat sore semua teman-teman dari PHP Indonesia yang sudah hadir pada sore hari ini. Selamat berpuasa dan sebentar lagi kita akan buka. Dan terima kasih hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Ibu Falahah, Universitas Telkom. Wah, ini dosen gaul, dosen milenia. Jadi hari ini kita akan dapat pemateri yang mantap benar. Kita akan bahas topik mengenai sistem analis hari ini. Ini suatu topik yang sangat-sangat baik untuk kita dapat pemahaman. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu karena kita terlalu lama berkutak dipraktisi. Nah, hari ini kita akan dikasih tahu aspek-aspek apa aja sih sebenarnya kalau mau jadi sistem analis yang baik, yang bagus. Nah, hari ini Ibu Falahah akan kupas tuntas selama jam 4 ini sampai dengan waktu berbukanya Jakarta. Bandung jam berapa bukanya, Bu? Ya, beda dikit lah, paling beda berapa menit. Oh, beda berarti mungkin bisa sampai sekitar jam 5 lewat 50. Sesinya akan dimulai dengan presentasi. Sisanya akan kita buka dengan tangannya jawab. Jadi teman-teman yang mau bertanya nanti silahkan ajukan pertanyaan lewat chat. Kalau memang memungkinkan kita akan buka langsungannya via voice. Nanti kita lihat kondisi, nanti saya yang manage untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan oke, tanpa perlu berwaktu menunggu lama, kita akan mulai sesi hari ini. Untuk waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Falahah. Silahkan Bu. Iya, udah bisa dilihat tayangannya. Oke, udah bisa. Mau di full screen atau? Ini saya harusnya udah full screen. Tapi kenapa nggak kelihatan full screen? Bentar, saya ulang ya. Ah, ini sudah. Ots. Bikin screen yang di-share untuk full. Bukan yang itu. Ah, ya, ya. Oke, sudah masuk. Mantap. Oke, iya. Oke, pertama-tama terima kasih buat VAP Indonesia dan Om Peter yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing. Ya, jadi ini mungkin sifatnya hanya sharing saja. Perkenalkan. Oke, saya. Ya, nah ini ada uler-uleran. Ya, udah lama juga gitu ya. Jadi, zaman dahulunya saya emang sistem analis. Ya, zaman masih komputer Pentium berapa itu ya. Kemudian saya resign, kemudian saya jadi IT konsultan, kemudian pengajar, kemudian sekarang jadi IT konsultan dan pengajar sekaligus. Nah, itu sekilas tentang saya. Jadi, dahulunya saya memang juga praktisi mungkin ya. Kemudian. Oke, nah ini materi yang akan kita bahas hari ini ya. Akan saya sampaikan. Ya, pertama mungkin sedikit introduction, kemudian kita beranjak ke skill and knowledge apa saja yang mungkin diperlukan teman-teman di sini untuk berkiprah di sistem analis. Kemudian sedikit pemahaman tentang SDLC, karena mungkin di antara teman-teman ada yang belum familiar. Kemudian output apa yang diharapkan oleh seorang sistem analis dihasilkan. Kemudian kira-kira prospek karir atau jenjang karirnya seperti apa. Itu kira-kira ruang lingkupnya. Oke, jadi mungkin saya sebelum cerita... Cerita sebentar. Kalau ada scrollnya lama sekali ya. Jadi begini, mungkin saya cerita dulu pengalaman saya sendiri. Jadi, ketika dulu saya terjerumus ya. Merasa terjerumus menjadi sistem analis itu justru karena modding saya itu lelet gitu. Jadi, ketika kita jadi karyawan baru, keterima di IT, dan background saya bukan IT ya waktu itu. Jadi, S1-nya itu nggak nyambung sama IT. Nggak tahu juga kenapa keterima. Nah, pas disuruh modding itu lelet gitu kan. Banyak error segala macam. Ya, nggak tahu gimana. Mungkin sih bos saya itu ya udah langsung diterima katanya ya. Disuruhnya jadi sistem analis. Jadi, ketika saya jadi sistem analis itu nggak tahu gitu. Apa itu sistem analis, teori-teorinya nggak tahu. Yang pendidikannya bukan IT gitu kan. Tapi ya, Alhamdulillah seiring perjalanan waktu, akhirnya saya bisa survive lah di sana. Nah, jadi di sini saya ada beberapa yang mungkin didasari oleh pengalaman saya pribadi gitu. Kita lihat dulu definisinya apa. Jadi, sebetulnya untuk menjadi sistem analis itu memang kita harus punya background yang cukup tentang sistem komputer. Programming, technical architecture, dan platform. Kenapa? Karena kita itu tugasnya memberikan solusi gitu ya. Jadi, sebagai seorang analis, kita itu harus membantu klien untuk menganalisa permasalahannya. Nah, kemudian kita memberikan solusi yang bersifat IT untuk menyesuaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi kalau kita rangkum pekerjaannya itu ada tiga. Yang pertama adalah menganalisis bisnisnya, seperti apa. Kemudian kedua, dari kondisi itu kita mengidentifikasi apakah ada peluang untuk perbaikan. Kemudian kalau memang ada, kita rancang seperti apa perbaikan tadi bisa diimplementasikan. Kira-kira ringkasnya seperti itu. Nah, di sini kira-kira orang bertanya gitu. Kalau saya pengen jadi analis itu keahliannya apa ya yang diperlukan? Ya, ini kalau saya ngajar di kampus suka banyak pertanyaan gitu misalnya. Bu, apakah benar seorang analis itu harus jadi programmer dulu misalnya? Ya, kalau saya jawab sih ya. Gimana kita mau ngasih tahu programmer kalau kita sendiri nggak bisa ngoding gitu kan, kasarnya begitu. Ya, jadi ada beberapa keahlian yang saya pisahkan menjadi dua. Technical skill dan soft skill. Nah, dalam kenyataannya mungkin kalau technical skill ini mungkin bisalah kita pelajari di kampus, misalnya ya di kelas dan sebagainya. Sedangkan soft skill ini yang agak susah. Jadi, mungkin yang perlu waktu lama itu adalah mengembangkan soft skill gitu. Nah, di sini kita bisa lihat technical skill-nya adalah tools untuk modeling, misalnya ada kata-kata mungkin pernah dengar di UML lah, case tool lah, nanti kita bahas di belakang. Kemudian kita ngerti sedikit tentang hardware, software, programming, networking, database, kemudian apakah ada kebutuhan keamanan data dan lain-lain. Nah, itu yang technical. Nah, sedangkan soft skill-nya lebih beragam ya. Jadi, mungkin kalau saya lihat kuncinya adalah di interpersonal skill. Jadi, seorang analis itu, kalau dulu saya sering melihatnya sebagai apa ya, ya requirement-nya itu soft skill-nya itu sangat berat gitu ya. Kalau misalnya kalau kita baru pertama. Karena kita harus bisa presentasi, harus bisa negosiasi, harus bisa PDKT, harus bisa framework, kemudian inisiatifnya itu kita sendiri. Jadi, nggak akan ada yang nyuruh-nyuruh gitu. Kalau misalnya kita sebagai programmer itu kan desainnya dulu ya, di tempat saya itu datang gitu ya. Udah datang nih desainnya ini, ininya, pom-nya kayak begini, kemudian nanti di dalamnya kayak gini, terus kita tinggal translate itu ke coding apa. Nah, kalau analis, nggak ada gitu. Jadi, cuma bilang aja, itu udah dikerjain belum? Ya, how-nya itu nggak ada gitu. Jadi, kita benar-benar inisiatif kita sendiri. Mau nelpon siapa, mau baca dokumen apa, dan seterusnya. Itu ilustrasinya. Nah, kita tuh kerjaannya ngapain gitu sehari-hari. Kalau misalnya teman-teman kita programi, programmer itu kan ya, ngoding lah gitu ya. Nah, dulu tuh saya sering diketawain gitu sama teman. Kamu tuh kerjaannya ngapain sih dari pagi sampai sore kok meeting terus gitu kan. Ya, emang gitu kerjaan kita. Jadi, kita itu pertama ya reading ya. Jadi, untuk mengetahui sesuatu, untuk mengetahui sesuatu, ya kita harus baca dokumen. Ya, ada dokumen lah, ada laporan lah, ada user manual lah, ada prosedur lah, apalah. Jadi, kita itu kayak bikin riset lah, baca. Kemudian setelah baca, kita validasi dengan melakukan interview. Jadi, kita janjian ketemu siapa, jam berapa, kemudian kita tanya, bagaimana cara pakai sistemnya, masalahnya di mana. Nah, nanti dari interview itu mereka akan menunjukkan, misalnya, ini lo bu, reportnya berantakan, misalnya, ini lo bu, lamanya itu segini, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu dari hasil interview. Kemudian, dari hasil pensarian tadi kita, apa, reading dan interview, kita presentasikan. Kita report gitu, bahwa hasil temuan di lapangan seperti ini. Nah, presenting itu misalnya dari pertama, dari mulai kick off, kemudian progress meeting, focus group, bahkan nanti sampai implementasi. Nah, terakhir juga, jangan lupa, yaitu writing. Jadi, sebagai sistem analis kita itu banyak sekali laporan yang harus kita tulis. Nah, itulah kira-kira pekerjaan kita sehari-hari. Nah, sebentar, tadi kelewat. Nah, jadi, apa saja yang kita perlukan untuk menjadi seorang analis. Di sini ada tiga hal dari tadi ya. Yang pertama adalah kita harus bisa memodelkan sistem. Kedua, memodelkan ini ada dua, ada pakai manual atau pakai tools. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyajikan laporan dan dokumentasi. Nah, di sini mungkin agak detail nanti ceritanya. Nah, yang pertama adalah memodelkan. Nah, ini memang untuk bisa memodelkan itu kita harus memahami sedikit tentang abstraction and leveling. Kemudian pendekatan dalam pemodelan itu seperti apa. Kemudian memetakkan model dan bagaimana menggunakannya. Jadi, gampangnya model itu adalah bagaimana kita memindahkan cerita orang atau kondisi atau situasi yang kita hadapi yang kita lihat menjadi sesuatu model, diagram atau apapun yang bisa menggambarkan itu dalam bentuk yang lebih sistematis. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mulai yang pertama adalah abstraction and electronics. Jadi, apa itu abstraction? Jadi, abstraction itu adalah mencurahkan sesuatu yang tadinya, misalnya orang cerita, itu menjadi sesuatu yang simple, tidak kompleks, kemudian itu memudahkan kita untuk membuat desain selanjutnya. Itu kira-kira abstraction seperti itu. Nah, sedangkan leveling itu kita bisa memilah-milah mana yang highest level, mana yang detail. Jadi, nanti ketika kita bicara dengan klien atau bicara dengan programmer, nah, kita tahu bahwa ini ketika menghadapi programmer kita ngomongnya detail. Ketika kita ngomongin klien mungkin detailnya nggak kita sampaikan, karena itu area-nya berbeda. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, ini. Nah, gimana kah kita akan bekerja? Jadi, di sini ada gambar yang mungkin cukup besar. Jadi, kira-kira seperti ini. Jadi, kalau kita lihat organisasi itu dalam skala globalnya seperti ini, nah, sistem analis itu ada di bawahnya. Jadi, di situ kita akan melihat tentang hirarki information system service-nya, kemudian constraint-nya. Nah, di situlah kita mulai men-define solusi yang cocok. Kira-kira ini. Nah, ini juga hirarki. Jadi, kayak gini. Jadi, yang seringkali kita hadapi, jadi, sistem analis itu seperti perantara antara programmer sama user. Nah, user itu juga kita bisa bagi-bagi lagi. Ada user yang end user, ada user yang client. Ini bedanya apa? Jadi, kalau client itu misalnya yang merequest kita pekerjaan tersebut. Jadi, misalnya, tolong buatkan saya sistem kepegawaian. Itu yang minta adalah misalnya manager HRD. Maka, dia adalah client saya. Nah, usernya bukan dia. Usernya adalah yang meng-entry-nya nanti. Jadi, setelah dia bilang gitu, mungkin saya akan tanya ke usernya. Oke, apa sih, Pak, sistem yang sekarang ada? Nah, itu saya nggak ngomong ke manajernya, tapi saya ngomong ke end user-nya. Nah, kemudian, dari cerita dia, saya coba define kan sub-function-nya. Nah, baru nanti ketika saya ngomong ke programmer-nya, itu adalah technical cue yang paling bawah. Jadi, ini ada ilustrasi dari atas banget sampai yang detil. Jadi, ketika kita ngomong ke programmer itu yang paling bawah. Nah, kita cuma ngomong, ini tolong nanti kursornya itu setelah di-enter, pindah ke sini ya, misalnya gitu. Kalau misalnya tiga kali enter salah, kursornya nggak boleh, misalnya field-nya di-protect dan seterusnya. Nah, itu bahasa kita kepada programmer. Nah, ketika kita ngomong ke user nggak? Nggak seperti itu, gitu. Nah, itu ilustrasi leveling. Hal yang kedua pada leveling ini adalah, nah, ketika kita ngomong ke atas, itu kita nggak terikat pada teknologi atau produk. Jadi, ketika ngomong ke atas, itu sifatnya general. Jadi, misalnya ada proses penjualan, kemudian datanya adalah data barang, misalnya data supplier, gitu kan. Nah, kemudian prosesnya itu ada misalnya pengecekan start stock, misalnya kemudian penentuan harga, pengiriman, dan lain-lain. Nah, ini makin bawah makin detil. Nah, ketika kita ngomong ke bawah, ke model yang akan diimplementasi, itu sudah spesifik. Artinya, misalnya kita udah ngomong, oh, nanti implementasinya di Oracle. Oh, nanti kita modelnya itu pakai framework Ravel atau apa. Nah, itu udah di bawah, gitu. Tapi ketika di atas, kita nggak ngomong itu. Kita ngomongnya general. Nah, ini yang sering kita kenal sebagai top-down approach. Jadi, masing-masing level ini punya audiens sendiri-sendiri. Itu kira-kira. Kemudian, dalam beberapa tools juga kita mengenalkan seperti ini. Jadi, ada yang disebut sebagai top-down itu kira-kira begini. Kalau saya sering memberi ilustrasi, misalnya kita melihat sesuatu itu dari atap, misalnya dari kalau misalnya kantor itu dari atapnya. Universitas itu dari satu titik di peta, gitu ya. Nah, setelah kita lihat, oh, ternyata di dalamnya itu, misalnya ya, kalau unitas itu ada dua fakultas, misalnya gitu. Sama, misalnya perusahaan juga PT, ABC, lah gitu. Pas kita lihat dalamnya, oh, ternyata ada divisi prokurman sama divisi, apa tadi, misalnya divisi sales marketing, misalnya begitu. Nah, kemudian kita belah lagi. Oh, divisi prokurman itu di dalamnya ada misalnya perencanaan, kemudian pengadaan, dan seterusnya. Divisi marketing ada lagi, misalnya, dan seterusnya. Nah, itu pakai pendapat pun sebetulnya sama, gitu sifatnya. Kita mulai dari top, kemudian di dekomposisi sampai ke bawah. Nah, seorang analis itu memerlukan keahlian ini, gitu. Keahlian dekomposisi ini. Karena, apa ya, kita itu kalau misalnya mulai dari bawah, itu biasanya kan berupa puzzle-puzzle, ya, puzzle-puzzle masalah. Misalnya ini ngomongin masalah kok ngecek barang, gak dateng-dateng. Yang satu lagi ngomongin masalah, ya harganya berubah-rubah. Nah, itu kayak puzzle. Dan user itu biasanya terkunci pada kotaknya sendiri. Nah, kita sebagai analis harus bisa melihat out of the box, gitu. Ternyata masalahnya itu gini, gitu ya. Nah, kita kadang-kadang menjadi jembatan juga antara user yang tadi itu terkunci pada kotak masing-masing. Nah, itu kira-kira seperti ini. Dalam diagram apapun yang akan kita gunakan, tools apapun yang akan kita gunakan, konsep leveling ini juga selalu ada. Jadi, mungkin ketika awal kita ngomongnya gak usah terlalu detail, gitu. Jadi, misalnya kalau kita pakai kelas, ya cukup disebutkan objeknya. Tapi ketika kita mampir ke programmer, ya kita ngomongnya udah detail. Jadi, di sini sudah masuk ke implementasi. Ini ilustrasinya begini. Nah, ini ilustrasinya dari mulai high sampai yang detail. Jadi, kalau kita ngomongin detail itu yang sudah bakal betul-betul diimplementasikan. Ibaratnya ini kalau misalnya database itu yang mau di-create-nya. Jadi, yang ketika awal itu kita cuma menyebutkan komponennya saja atau elemennya saja. Misalnya ada data sales, ada data product. Tapi isinya data sales kita awalnya itu gak membahas. Nah, ketika akan diimplementasi, kita masuk ke logical dulu, kita mulai define bahwa sales itu di dalamnya ada field store, product. Nah, ketika mau implementasi tadi, lebih detail lagi bahwa sales ini, misalnya store ID-nya itu integer. Nanti implementasinya itu di table space yang mana. Nah, itu seperti itu. Jadi, sebagai analis kita memang sampai ke situ, gitu. Responsibility-nya sampai ke detailnya. Nah, dalam permodelan. Nah, ini dalam permodelan. Jadi, dalam memodelkan sesuatu, ini di dunia analis itu ada beberapa mazab lah. Mungkin ya. Ada beberapa aliran. Ya, yang pertama adalah structure design analysis. Atau FD. Ini sudah stabil lama. Kayak dari, mungkin dari awal tahun 70-an sampai 90-an. Kemudian, kemudian tahun 90-an itu muncullah paradigma OAD, object-oriented. Kemudian muncul lagi yang mungkin kita kenal sekarang ini adalah agile, gitu ya. Agile development. Dan mungkin sudah banyak sekali pendekatan lainnya. Nah, sebetulnya satu pendekatan ke pendekatan lain itu sebetulnya tidak, mereka itu tidak saling menghujat sebetulnya. Jadi, misalnya, ah SDA itu kuno, misalnya. OAD itu modern. Keberuntukannya sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, memang sekarang itu OAD lebih populer, karena memang software, tools, dan segala macam itu sekarang banyak men-support OAD. Tapi SDA juga dalam beberapa hal masih dipakai, karena SDA ini lebih terstruktur. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang di mana tuntutan orang bikin software harus makin cepat, rilisnya makin sering, modifikasinya juga makin gede, akhirnya orang mikir, yaudah, kalau gitu beralihlah ke agile. Kira-kira itu latar belakang atau kisah di belakang akhirnya muncullah macam-macam mazab pengembangan software ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat yang structure ini dulu. Structure ini di dalamnya emang dia terstruktur. Dari mulai top-down, dari mulai, biasanya tools yang kita gunakan ada data flow, kemudian ada system flow chart, kemudian ada structure chart. Ujung-ujungnya sama, pseudo code, gitu loh. Jadi, seorang analis itu harus bisa memproduce ini, pseudo code. Jadi, sering saya share ya mungkin ke teman-teman gitu ya. Biasanya, kalau teman-teman mahasiswa baru lulus, kemudian kerja sebagai programmer. Nah, itu kadang-kadang deritanya macam-macam gitu ya. Kalau misalnya kerjanya di, maaf-maaf nih, misalnya di perusahaan software yang baru berkembang. Ya, misalnya baru sedikit, 10 orang, programmernya berapa. Nah, biasanya dia borongan kerjanya. Ya, programmer iya, ya analis iya, gitu kan. Nah, padahal capability-nya belum gitu ya. Jadi, agak potang-panting. Nah, tapi kalau misalnya di perusahaan IT yang sudah establish, itu role-nya biasanya jelas gitu. Jadi, programmer itu kerjaannya sudah tinggal mendevelop yang sudah didefine oleh analis. Seringkali saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ibaratnya analis itu adalah yang merancang, kemudian memotong baju. Ya, kalau kita bikin baju lah gitu ya. Jadi, mulai dari orang nanya, datang pengen bikin baju apa, kemudian dibuat rancangannya, dipotong polanya. Nah, programmer itu yang jahitnya gitu loh. Jadi, potongannya udah jelas. Ini tangan, ini apa, seperti itu. Nah, bukan berarti programmer itu posisi yang kurang penting. Enggak. Sekarang, kalaupun motongnya bagus, yang ngejahitnya jelek, bajunya jadi jelek juga gitu kan. Nah, jadi sebetulnya simbiosanya itu harus bagus antara analis dan programmer. Jadi, harus side by side. Nah, karena kalau misalnya analisnya gagal menginterpretasikan kepada programmer, ya programmer juga nangkupnya jadi ngaco gitu kan. Nah, itu akan membuat waktu pengembangan proyek itu bermasalah gitu. Jadi, dulu ada ya teman saya yang programmer kayak begitu. Dia tiba-tiba kasih ke saya, desain tablenya itu masih berantakan. Saya bilang, ini gak akan bisa dibuat dengan desain tablenya kayak begini gitu kan. Kata dia, saya dapetnya dari analis kayak gini. Ya, harus dibenerin, kata saya gitu ya. Nah, ini memang jadi challenge. Jadi, kalau kita jadi analis itu kita punya tanggung jawab, apa yang kita desain itu harus bisa applicable gitu. Kalau gak bisa applicable, nanti orang capek udah bikin ternyata salah. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi, outputnya sama, harus membuat pseudocode. Saya lanjut dulu. Nah, untuk yang SDA ini beberapa tools yang sering kita gunakan. Di antaranya ada data flow diagram. Ini menggambarkan proses dalam konteks data. Jadi, di sini ada masukan, kemudian ada proses, kemudian ada keluaran. Nah, kemudian di sini ada entity relationship diagram. Ini menggambarkan keterkaitan antar data pada sistem itu. Kemudian proses flow menggambarkan detail di dalam satu proses seperti ini. Misalnya contoh check transaction. Nah, ini dalamnya kayak apa? Itu digambarkan oleh proses flow. Nah, ini tools yang sering kita gunakan kalau kita menggunakan pendekatan SDA. Kemudian di dalam SDA juga ada breakdown. Jadi, contohnya seperti ini. Ini ada ilustrasi. Jadi, kita mulai dari top down. Dari topnya itu adalah sebuah sistem besar. Di situ ada sistem apa namanya. Kemudian dia melibatkan stakeholder-nya apa. Pihak yang memberi masukan atau yang menerima keluaran. Kemudian dari sini kita breakdown. Di dalamnya ada beberapa proses. Misalnya ada pendaftaran, ada kelola A, kelola B, dan seterusnya. Kemudian setiap proses bisa kita breakdown lagi menjadi sub-proses. Nah, berapa banyak breakdown-nya ini tergantung dari kompleksitas sistem. Ada yang misalnya cukup sampai level 1, ada yang level 2, ada yang lain-lain. Jadi, beda-beda tingkat kedetilan kita ketika membedakan proses. Ini ilustrasi saja. Nah, ini juga sama. Data juga seperti itu. Nah, ketika kita ngomong entity relationship diagram itu masih sifatnya konseptual. Tapi ketika ngomong table relationship diagram, ini sudah physical atau implemented. Jadi, di sini sudah benar-benar nama tabelnya apa, fieldnya mana yang jadi kunci, relasi dengan yang lain seperti apa. Nah, itu juga kita harus bisa men-define. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan objek oriental analisis dan desain. Diagram apa yang kita pakai, kemudian seperti apa. Ya, sama. Di OAD juga ada leveling, ada detail. Nah, di sini kita bagi, di sini ada beberapa diagram. Secara garis besar ada dua, yaitu yang sifatnya structure, dan yang kedua adalah sifatnya behavior. Jadi, bedanya gini. Kalau di dalam OAD itu kita banyak punya diagram, dan diagram itu kayak memotret sistem dari berbagai aspek. Kira-kira seperti itu. Kita lihat. Nah, ini ada macam-macam diagram yang sering kita kenal sebagai UML. Nah, ini dibagi dua, yaitu structure diagram dan behavior. Nah, walaupun mungkin kita lihat, aduh banyak banget gini ya diagramnya. Dulu ketika UML ini mulai gencar digunakan, ya tahun 2000-an lah, itu banyak maksudnya yang takut gitu ya. Karena, buh banyak banget gitu kan. Nah, padahal nggak semua bisa, maksudnya gini, nggak semua itu harus gitu ya. Jadi, satu diagram itu mungkin kita pakai untuk mendeskripsikan tambahan atas diagram yang lain. Nah, secara umum ini yang paling sering kita gunakan itu ada enam secara umumnya. Di sini ada kelas diagram, komponen diagram, activity diagram, use case diagram, deployment, dan sequence. Nah, nanti kegunaannya kita bahas di belakang. Jadi, secara umum ada enam. Oke, nah ini yang pertama adalah use case. Jadi, use case itu apa sih? Itu gampangnya, use case itu adalah fungsionalitas yang diharapkan dari satu sistem. Jadi, gampangnya seperti ini. Use case itu apa sih? Ya, kayak gini lah. Kalau kamu punya handphone, itu ekspektasi kamu apa? Misalnya gitu ya, kalau kita tanya. Oh, saya pengen bisa nelpon, saya pengen bisa SMS, saya pengen bisa motret, misalnya saya pengen bisa merekam. Nah, itu adalah fungsi-fungsi yang diharapkan dari sebuah sistem. Nah, ini kita tuliskan dalam use case. Kira-kira seperti itu. Use case juga bisa kita buat general, yang kita sebut sebagai bisnis use case. Bisa juga sangat detail, yang kita sebut sebagai sistem use case. Ini ilustrasinya. Nah, kemudian model lainnya adalah activity. Jadi, kalau tadi use case itu tidak menceritakan how, tapi what. Jadi, apa sih? Ini hape bisa dipakai apa saja? Nelpon, SMS, motret, ngerekam. Gimana cara merekam? Nah, itu kita masuk ke dalam activity. Jadi, kasarnya activity itu adalah explain dari setiap fungsi tadi. Jadi, awalnya kita sebutkan dulu fungsinya. Nah, how-nya itu kita jelaskan di diagram activity. Nah, activity juga sama. Ada yang highest, ada yang low level. Nah, kalau highest itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan proses bisnis. Jadi, misalnya proses pengadaan, misalnya, atau proses penjualan. Itu ada kolom. Nah, kolom ini sering disebut sebagai, apa ya, pool gitu ya. Sorry, lane ya. Lane, nah, di sini ada misalnya kolom customer, kolom, apa misalnya, owner, dan lain-lain-lain. Nah, ini kita bisa gambarkan menggunakan activity. Kita lanjut. Nah, sequen. Sequen itu, ini lebih kepada implementasi atau rancangan dari proses yang ada di dalam satu sistem tadi. Jadi, kalau kita ngomongin sequen itu sudah ngomongin objek. Jadi, misalnya, alur dalam sistem lah. Misalnya, ketika orang login, kemudian masukin kode barang, kemudian dari situ data itu dikirim ke tabel, kemudian ditangkap oleh form ini, kemudian dia akan mencari ke tabel, kemudian kalau ketemu dia menampilkan pesan, kalau tidak ketemu dia apa, dan seterusnya. Nah, ini kita gambarkan dalam sequen diagram. Nah, sequen diagram juga sama. Bisa dibuat detail, bisa dibuat general. Nah, ini ada contoh sequen diagram biasa, yang kedua sequen diagram dengan fragment. Jadi, dengan fragment tadi kita bisa kelompokkan. Ini ada fungsi loop. Nah, ini ada fungsi alt itu case. Apa ya, if ya misalnya. If A dan B seperti itu. Nah, ini ilustrasi pakai sequen. Jadi, kalau kita lihat dari awal, tadi use case itu global, kemudian activity prosesnya. Nah, sequen ini lebih dalamnya lagi, lebih ngarah nanti ketika implementasi jadi rancangan interface-nya, kayak apa, kemudian cara manggilnya, parameternya, dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, kalau kelas itu apa? Nah, kalau kelas itu struktur. Jadi, struktur dari objek. Nah, seringkali kelas ini juga menggambarkan fiturnya. Nah, jadi contoh di sini misalnya kita lihat di sebelah kiri itu adalah kelas diagram online shopping. Jadi, di situ ada misalnya keranjang belanja, produk, order, customer, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa membuat kelas itu berdasarkan objek-objek dari software yang akan kita buat. Jadi, misalnya form, kontrol, kemudian model, atau apa. Nah, ini di sebelah kanan itu ada contoh kelas diagram yang dibuat berdasarkan arsitektur MPC. Jadi, ini memang bisa general, bisa juga detail. Kemudian lanjut lagi. Nah, diagram yang selanjutnya adalah komponen. Nah, ini biasanya mungkin, biasanya ya, kalau mahasiswa gitu ya, bikin apa itu, kadang-kadang nggak menggambarkan. Padahal komponen ini penting. Jadi, gampangnya gini. Komponen ini adalah menggambarkan elemen-elemen apa yang diperlukan untuk membuat sistem itu jalan. Jadi, contoh misalnya ya. Gampangnya gini lah. Kita membuat website gitu. Nah, di website itu ada, di tengahnya itu ada animasi. Animasi ini akan jalan kalau misalnya di webnya itu ada komponen apa ya, misalnya flash lah gitu kan. Nah, ketika dia tidak punya flash atau tidak punya add-on tertentu di browsernya, ya nggak keluar animasinya tadi. Nah, terus fungsi dari sistem tadi gagal berjalan. Karena di dalam animasi tadi itulah kita misalnya ingin menceritakan sesuatu gitu ya. Jadi, komponen ini perlu kita bisa gambarkan arsitektur sistem kita itu berdasarkan komponen-komponennya. Nah, ini contohnya misalnya GDBC gitu ya. Nah, ini ada cerita komponen ini contohnya gini lah. Kemarin itu saya pernah nyoba ngedownload aplikasi untuk entry pajak yang di running offline gitu ya. Nah, ternyata dia itu nggak bisa jalan karena nggak ada komponen. Komponennya adalah ODBC misalnya. Nah, karena di situ tidak ada petunjuk yang jelas gitu ya. Cuma bilang install ABC setelah saya lihat, oh ternyata ODBC-nya nggak ada. Nah, mungkin di dalam dokumennya harusnya dijelaskan bahwa sistem ini akan berjalan kalau kamu itu punya ODBC yang versi sekian. Nah, ini pentingnya komponen kira-kira seperti itu. Oke, di dalam yang terakhir adalah deployment. Nah, kalau deployment ini seperti konfigurasi fisiknya. Jadi, mungkin saja sistem yang kita pakai itu tidak running di satu mesin. Misalnya, mesin yang satu itu adalah servernya, mesin yang satu itu adalah database-nya, mesin yang satu itu adalah misalnya khusus untuk servisnya atau apanya. Nah, sistem yang kita bangun tadi itu dipecah-pecah gitu. Misalnya di server kita simpan dua komponen, di database server kita simpan tiga komponen, di application server kita simpan apa. Nah, ini bisa kita gambarkan dengan deployment diagram. Oke, itu kegunaan. Nah, bagaimana cara kita menerjermahkan dari mulai permintaan customer menjadi rancangan. Nah, ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi, misalnya customer itu cerita, misalnya saya pengen punya aplikasi yang bisa login, kemudian saya bisa pesen barang, misalnya Gojek lah gitu ya. Saya bisa pesen, kemudian saya bisa lihat posisi driver ada di mana, dan seterusnya. Nah, permintaan dia itu ketika kita belum tahu dalemannya, hanya berupa poin-poin saja kita gambarkan dengan use case seperti ini. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata dia itu pengen tahu posisi driver, pengen tahu barang yang dibesan, pengen tahu misalnya belinya dari mana, maka kita masuk ke dalam kelas diagram. Nah, di sini kita teruskan misalnya ini kebetulan arsitekturnya pakai sistem bonderi, jadi nanti misalnya di sini bisa kelihatan bahwa misalnya tadi barang dipanggil oleh customer, dikirim oleh driver, dibeli dari vendor mana, seperti itu. Nah, kemudian prosesnya tadi, misalnya proses satu aja di sini, misalnya anggaplah ini misalnya order ya, create order. Nah, itu sequennya seperti apa? Jadi, misalnya mulai dari user memilih barang, kemudian masuk ke keranjang, kemudian user memilih metode pengiriman, dan seterusnya. Nah, ini digambarkan dalam sequen. Dan terakhirnya dari sini kita juga akhirnya membuat yang namanya user interface-nya. Nah, ini kira-kira pemanfaatan model tadi sampai menjadi sebuah desain. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kita lihat UML yang segitu banyak, gimana ya pakainya? Kapan itu kita pakai? Oke, nanti kita akan lihat di belakang ada tahapan-tahapan pembangunan sistem. Secara gampangnya kita lihat ini ada tiga fase yang penting, yaitu pertama adalah requirement, kemudian analysis and design, kemudian implementation. Gampangnya gini, requirement itu kita nyatet mereka butuhnya apa, kemudian analis dan desain tadi dari capetan tadi kita coba buat diagramnya, kemudian implementasi itu kita pikirkan nanti jadinya software-nya seperti apa. Nah, ke sembilan macam diagram UML tadi, ke enam macam tadi itu kita bisa pakai di fase yang berbeda-beda. Jadi, untuk requirement kita pakai use case, untuk analysis kita pakai misalnya activity, sequen, dan lain-lain. Kemudian untuk implementasi kita pakai komponen dan deployment. Ini ilustrasinya. Nah, tadi kita sudah melihat ada sekian banyak model gitu ya. Pertanyaannya, ngegambarnya pakai apa ya? Bikinnya pakai apa? Nah, sebetulnya bisa sebenarnya digambar pakai tangan juga. Cuman kadang-kadang ribet gitu ya kalau dirubah atau apa. Ada nggak sih tools? Ada. Nah, kalau tools juga dibagi dua. Ada yang manual, ada yang betul-betul automated ya. Nah, kalau yang manual itu misalnya kita pakai visio, pakai powerpoint, pakai Excel, bisa gambar yang kayak tadi. Tapi kalau begitu dirubah ya nanti saya ceritakan apa bedanya antara yang manual meskipun sudah pakai komputer dengan yang namanya automatic. Jadi, ada dua macam kategori. Pertama adalah bisnis proses model. Nah, bisnis proses model ini biasanya kita memodelkan prosesnya saja. Di dalamnya ada juga nanti keluar misalnya interface-nya dan sebagainya. Tapi BPM ini belum bisa memodelkan misalnya data dan sebagainya. Jadi, lebih kepada proses. Nah, ini kemudian yang kemudian adalah case tool. Kita akan lihat nanti. Yang pertama adalah bisnis proses model. Nah, jadi dalam bisnis proses model itu kita modelkan alur yang terjadi dalam satu proses. Proses bisnis lah. Misalnya pemesanan. Mulai dari order, konfirmasi, pengiriman, dan seterusnya. Nah, untuk BPM ini sudah ada notasi standar yang disebut sebagai BPMN. Tools-nya juga banyak dan gratis. Di sebelah kanan bisa teman-teman lihat di situ ada joget. Kemudian ada bonita, bizagi gitu ya. Ini juga namanya lucu-lucu. Kebanyakan nama cewek gitu ya. Ini yang gratis. Yang berbayar ada ya. Misalnya spark, terus apa lagi ya. Saya lupa. Pokoknya ada yang berbayar juga. Nah, tapi saya ambil di sini yang gratis. Contoh-contohnya. Nah, kita ambil salah satu misalnya joget. Nah, seperti apa cara dia memodelkan? Kira-kira kayak begini. Jadi, di sebelah kiri kita bisa lihat unit-unit. Biasanya kan kalau bisnis proses ini cross-fungsional. Artinya lintas unit. Misalnya order diterima oleh sales. Dikirimkan ke bagian production. Diproses oleh misalnya apa. Kemudian nanti dari production dikirimkan ke budang untuk di-deliver. Nah, ini kita sebut sebagai diagram cross-fungsional. Jadi, kelihatan gitu. Dari mulai customer kemana, kemudian sales kemana, production kemana, dan seterusnya. Nah, ini di dalam bisnis proses model ini kita bisa gambarkan seperti ini. Dan ini juga bisa seperti tadi. Bisa detail. Jadi, contohnya ini tanda tambah. Jadi, mungkin ini diagramnya besar. Tapi kalau digambarkan di satu screen kayak gini, itu akan pusing orang melihatnya. Sudah disimplified. Nah, ini ada tanda tambah. Nanti kalau tambah ini kita klik, dia muncullah. Diagram detail dari proses yang tambah ini. Misal gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, di sebelah kanan ini kelebihannya kalau kita menggunakan tools otomatik ini, proses-proses yang sudah kita tuliskan tadi itu terdokumentasi secara otomatis. Jadi, kita lihat di sini ada proses-prosesnya. Dan setiap proses tadi bisa kita detilkan kembali. Jadi, misalnya di sini proses ini itu di dalamnya itu ada form. Formnya apa namanya. Kemudian desain formnya akan seperti apa. Nah, itu kelebihannya kalau kita menggunakan tools gitu. Bisa nggak ini dikerjain manual? Bisa. Cuman ya mungkin repot gitu kan. Apalagi kalau sistemnya besar dan kompleks. Itu kira-kira seperti itu. Nah, tadi ada pemodelan yang kedua yaitu case tool. Nah, kalau tadi kan bisnis proses modeling. Nah, kalau case tool ini sudah jelas dari judulnya yaitu computer-aided software engineering. Jadi, case tool ini adalah software yang membantu kita untuk merancang software gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada macam-macam proses. Dan dia itu mendukung dari alur dalam SDLC tadi. Jadi, mulai dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, testing, dan maintenance. Nah, macam-macamnya juga bisa dibagi dua. Ada yang cuman atas doang. Cuman bisa analisis dan desain doang. Ada yang di bawah. Ada yang dari atas sampai bawah. Yang disebut sebagai integrator. Nah, ini beberapa merek yang terkenal. Produk yang terkenal. Yang mungkin teman-teman di sini sudah sering pakai ya. Misalnya, rational rose gitu kan. Kemudian ada meta case. Kemudian ada side base. Dan lain-lain. Ini, bow.uml ini saya ambil karena ini yang free-nya. Contohnya yang free. Jadi, ada beberapa yang berbayar dan free. Rational rose itu berbayar. Kira-kira seperti itu. Apa saja isinya? Nah, ini ilustrasi dari case tool. Jadi, kelebihannya kalau kita pakai case tool, kita itu bukan sekedar men-define. Misalnya, oh ini kelas, ini tabel. Tapi, dia bisa men-define code. Tentunya bukan detail, tapi kayak code generated. Jadi, template code. Jadi, kayak apa ya, judul prosedur itu sudah ada. Variable-nya sudah ada. Nah, kita tinggal menambah proses di tengah-tengahnya gitu. Nah, kelebihannya kalau kita pakai ini, ketika kita kasihkan ke programmer, maka struktur program itu sama gitu. Rapih, standarnya sama, penamaannya sama, dan seterusnya. Jadi, memudahkan kita memeriksa. Ini, modul ini sudah jadi belum. Nama variable-nya apa. Memudahkan juga pemeliharaan kalau misalnya programernya resign gitu kan. Terus, ditinggalin kodenya. Terus, kita buka. Ini variable apa ya? Nah, dengan apa case tool, itu dokumentasinya rapih dari awal sampai akhir. Ini ilustrasinya seperti ini. Nah, contoh kedua yaitu, kita bisa menggunakan case tool untuk mengenerate database. Nah, ini mungkin kemarin juga sudah ada sesi tentang database. Jadi, mungkin teman-teman sudah dapat gambaran bahwa database itu tidak tiba-tiba jadi. Jadi, ada proses analisisnya, perancangannya, sampai kemudian dia di-create tabelnya seperti ini. Nah, akan pusing kalau misalnya ternyata desainnya berubah. Nah, desainnya berubah, misalnya kita tambah field, rubah, pindah field, dan sebagainya. Nah, table tadi harus di-create ulang gitu kan. Nah, kalau tidak di-generate oleh case tool, ini proses create ini bisa panjang. Kalau ada 30 table saja kan, create, create, create. Itu pegel gitu kan. Belum nanti beda atau apanya. Nah, dengan case tool ini proses ini jadi dibuat lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu, oke, toolsnya seperti itu. Yang harus kita modelkan apa saja dari mulai proses, data, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita membuat laporan atau mendokumentasikannya. Jadi, yang pertama adalah mendokumentasikan model. Nah, di sini model-model yang sudah kita buat tadi, kita dokumentasikan selain tadi diagramnya, ada juga keterangan-keterangan lainnya. Ini ada contoh, misalnya proses specification. Ini biasanya kita gunakan kalau kita melengkapi data flow diagram. Jadi, setelah kita menggambar diagram, itu tidak hanya, yaudah gambar doang gitu. Enggak kayak gitu. Harus ada deskripsi detail dari gambar tadi. Yang kita sebut sebagai, misalnya, piece pack atau process specification. Sama tadi, table juga sama. Misalnya kita sudah bilang, ini loh tablenya. Ada table customer, di dalamnya ada lima field. Sudah saja kita kasih gitu. Oh, enggak bisa gitu. Kita harus buatkan namanya data dictionary. Jadi, data dictionary ini setiap field tadi harus kita ceritakan bahwa, misalnya, product ID itu adalah ID number dari produk yang formatnya seperti ini dan seterusnya. Nah, itu ada di data dictionary. Kemudian juga sama use case. Setelah kita gambar use case yang bulat-bulat tadi, kita enggak bisa ngarepin orang tuh bakal tahu sendiri bahwa use case, misalnya, registration itu kayak gini dalamnya. Nah, itu harus kita buat namanya high level use case dan seterusnya. Dan terakhirnya adalah sama, memproduksi pseudocode. Oke, ini ilustrasinya. Nah, berikutnya tadi, tadi udah bikin model gitu ya. Selesai belum. Itu model itu adalah part of documentation. Nah, dokumentasinya lebih gede lagi yang kita sebut sebagai system development document yang di dalamnya ada nanti di belakangnya, user requirement dan lain-lain. Selain itu juga kita nulis macam-macam ya. Nah, misalnya rapat, kita dokumentasikan. Kemudian, kadang-kadang ditanya, ini progresnya sampai mana gitu ya. Kemudian, kadang-kadang ditanya juga, itu terjadi perubahan itu kemarin dulunya yang tadinya fitur A itu. Kayak gini kok sekarang jadi gini gitu ya. Misal, contohnya. Tabel itu kan tadinya 4 kolom, kenapa sekarang jadi 5 kolom. Nah, kita harus cerita gitu ya. Itu changes-nya itu, tracking-nya itu kayak apa gitu. Itu terjadi gara-gara tanggal sekian kita rapat, gara-gara ada harus validasi, blablabla. Kita tambahkan kolom baru. Misalnya seperti itu. Itu salah satu komponen yang harus kita dokumentasikan juga. Oke, kita lanjut. Nah, di sini mungkin salah satu proses yang penting mengapa pembangunan sistem atau software ini tidak bisa sekaligus. Jadi, ada fase-fasenya kita kenal sebagai SDLC. Ya, saya telokin baterai. Ya, oke. Nah, ini SDLC. Nanti kita lihat mengapa SDLC ini saya masukkan, karena biar tahu peranan analis itu di mana. Oke. Nah, inilah SDLC, salah satu modelnya. Ini salah satu yang disebut sebagai V-model. Di sini kita lihat. Kapan seorang analis itu masuk? Kapan programmer itu mulai bekerja? Dan kapan kembali lagi kepada user? Jadi, kita lihat. Pertamanya itu ya kita sedikit saja lah gitu ya. IT development itu cuma ya dengar-dengar gitu lah. Nah, kemudian makin ke sini makin besar. Oh ya, karena sudah jelas requirement-nya, sudah jelas function-nya. Nah, barulah kita yang tadinya cuma 5%, sekarang jadi 30% ya IT development. Nah, begitu technical requirement ini sudah mulai masuk nih, sudah mulai besar peranan kita. Nah, begitu construction besar sekali karena ini adalah areanya IT development. Nah, tapi makin ke sini adalah makin kecil lagi. Jadi, kalau kita simpulkan ya, analis itu mulai dari sini sampai sini. Artinya, analis itu yang mendefine awal dan analis juga akan mengembalikan ke user hasilnya. Kalau misalnya user kecewa dan segala macam, maka yang pertama kena itu adalah analis. Karena programmer nggak bisa disalahin. Karena programmer itu bikin atas permintaan analis. Begitu kira-kira. Nah, ini diagramnya seperti ini. Kemudian, di setiap fase tadi itu ada output yang harus kita hasilkan. Nah, ini ada gambaran besarnya. Dari mulai sistem itu belum ada sampai sistem itu tidak ada. Nah, biasanya kita lihat analis itu ada dua. Ada bisnis analis, ada sistem analis. Bedanya apa? Kalau bisnis analis itu lebih kepada analis kebutuhan bisnis skala besar perusahaan. Maksudnya IT-nya, tapi maksudnya lebih kepada bisnisnya. Sedangkan sistem analis biasanya hanya satu sistem saja. Jadi, sistem analis untuk misalnya sistem informasi kepegawaian. Sistem analis untuk sistem monitoring order. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pekerjaan mulai dari requirement, design, deploy, test, kemudian implementation. Nah, mungkin ada pertanyaan bedanya apa sama project manager? Project manager itu lebih lebar cakupannya. Kalau sistem analis itu ikut setelah proyeknya jelas-jelas dikerjakan, setelah kick-off meeting. Nah, kalau project manager dari awal dia sudah harus bikin plan. Nah, ini ilustrasi posisi dari masing-masing peranan tadi. Kita lanjut. Nah, di dalam SDLC tadi itu kita ngapain aja sih? Oke, waktu requirement yang kita lakukan adalah menganalisis masalah, bisnis problem. Apa sih masalahnya? Nah, ini susah-susah gampang. Kenapa? Karena ketika kita melakukan, mendefine requirement ini, kadang-kadang user juga nggak tahu maunya apa. Masalahnya apa, dia juga nyeritainya itu nggak definitif. Jadi, kalau misalnya kita orang IT bilang, oh, ternyata kamu itu nggak bisa tracking order secara real-time ya. Itu udah bahasa IT gitu loh. Tapi kalau bahasa user itu kadang-kadang lebih abstrak lagi. Dia cuma bilang, misalnya ya, saya itu pengen cepat gitu ya. Kalau ada order itu di saya itu ada notif, kemudian saya langsung update segala macam. Jadi, dia nggak akan nyebut bahwa itu sebenarnya adalah real-time tracking. Nggak akan kayak gitu. Dan kita juga nggak akan bilang ke dia, oh, itu tuh real-time tracking ya Pak. Jadi, kadang-kadang kita tuh harus ngomong dalam dua bahasa. Bahasa teknis dan bahasa bisnis. Nah, ini apa, constraint yang pertama. Outputnya adalah user requirement document. Ini dokumen yang kita hasilkan. Kemudian setelah selesai kita mendefine requirement-nya, kita harus tentukan spesifikasinya. Jadi, kayak tadi dia bilang, saya pengen real-time tracking. Kayak apa? Dan kita juga nggak akan bilang ke dia, oh, itu tuh real-time tracking ya Pak. Jadi, kadang-kadang kita... Halo. Oke. Jadi, pas di sini itu kita mulai mendefinisikan spesifikasinya, kayak tadi real-time tracking itu apakah nanti itu akan dikirimkan via notifikasi, via web, via API, via apa. Nah, itu kita definisikan di sini. Nah, setelah itu kita rancang. Ini di dalamnya kita rancang. Nah, kemudian hasil rancangan tadi baru kita berikan kepada programmer, gitu kan, untuk dibuat codingannya, kemudian testing. Nah, dalam proses coding dan testing ini bukan berarti kita nggak kerja. Kita tuh mendampingi, meyakinkan bahwa yang dibuat dan yang diuji itu sesuai dengan analisis dan rancangan kita. Nah, setelah selesai testing, kemudian proses implementasi kita main lagi, gitu, keluar lagi dari persembunyian, kemudian ketemu user lagi. Kita bilang, ini udah jadi ya Pak, coba dites, coba dipakai, datanya disiapkan, kemudian launchingnya kapan, kemudian dan seterusnya. Ini kita lihat di fase implementasi. Dan ini di bawahnya adalah dokumen-dokumennya. Nah, ini kira-kira. Oke. Nah, itu tadi secara detailnya, mungkin saya akan cepat aja. Jadi, intinya pada requirement tadi kita mengetikasikan problem, solusinya, kemudian requirement-nya. Kemudian requirement itu kadang-kadang banyak sekali dan waktunya singkat, sehingga kita kadang-kadang harus mengajak user untuk melakukan prioritas. Jadi, gini loh Pak, ini kan cuma tiga bulan, yang penting yang mana, gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kita harus nego seperti itu. Ya, kalau dipenuhi kan biasanya pengen semuanya, gitu. Pertamanya cuma minta tracking order. Lama-lama minta sekalian, itunya dong, apa, PO-nya dong, sekalian lagi. Itu reporting-nya dong. Eh, lama-lama jadi membengkak, gitu ya kan. Sementara waktunya tetap segitu, gitu. Nah, itu kita harus betul-betul menggiring user supaya bisa melakukan prioritasasi. Kira-kira itu yang penting, isu di sini. Kemudian, identify the problem tadi itu yang pertama adalah problem statement. Jadi, masalahnya itu apa? Itu harus ada statement. Nah, ini sangat bergantung dari keterampilan kita dalam menuliskan statement masalahnya tadi apa. Kemudian, kedua adalah siapa yang terlibat pada problem tadi, stakeholder-nya siapa. Kemudian, yang ketiga adalah si orang yang terlibat tadi itu harus setuju dengan problem yang kita state tadi. Jadi, kita bilang, Pak, di tempat Bapak itu tidak ada fitur untuk men-tracking order secara real-time yang menyulitkan misalnya bagian gudang dalam mengecek kapan barang datang dan seterusnya. Nah, berikutnya baru kita gambar model dari problem tadi. Jadi, tadi misalnya contohnya tracking. Nah, kita gambarlah dengan diagram pilih. Misalnya mau process flow, mau use case, mau apa gitu. Kita pilih diagram yang cocok. Selanjutnya adalah, nah ini ilustrasinya. Nah, bagaimana identify the problem? Jadi, biasanya kita datang, kemudian interview, atau baca dokumen, atau apa. Biasanya ini, story ini kita dapat dari interview sih, gitu. Jadi, mereka cuma bilang, itu tolong bantuin dong bagian purchasing itu susah nyusulin dokumen. Udah gitu doang, gitu. Nggak ada ilustrasinya. Nah, kita datang ke bagian purchasing. Kemudian kita tanya, masalahnya apa? Oh, ternyata dia susah. Katanya kalau dokumen itu sudah diserahin ke vendor itu, apakah sudah selesai semua? Ataukah ada barang yang belum dikirim? Ataukah dikirim tapi reject? Dan seterusnya. Nah, dari situ kita men-define story. Jadi, ini kita yang menuliskan. Setelah dituliskan, kemudian kita ekstrak dari tiga hal. Pertama adalah problem. Apa? Misalnya, oh susah menelusuri progres. Susah mengetahui status PO. Susah mengakses data PO secara real time. Kemudian dari sini juga kita ekstrak pihak mana saja yang bakal terlibat. Oke, bagian purchasing, bagian gudang, dan vendor. Kemudian kita juga bisa me-ekstrak datanya apa saja yang akan dilibatkan. Ada PO, ada status PO, ada berita acara, ada pengiriman. Nah, ini hasil kita mengidentifikasi masalah. Kita lanjut. Nah, dari situ kemudian kita bilang, oh yaudah, kalau gitu masalahnya Anda seperti itu. Saya kasih usulan nih. Kita kasih usulan, kita bikinkan saja integrated performance system. Gimana, Pak? Isinya apa? Di dalamnya itu mulai dari create PO, notify vendor, processing PO, tracking, dan seterusnya. Nah, kayak gini nih, Pak. Misalnya kita kasih bilang gitu ya. Jadi nanti siklus PO itu kelihatan, Pak, dari mulai awal sampai akhir. Misalnya gitu ya, ini contoh gitu ya. Nah, kemudian kita buatkanlah requirement. Yang namanya requirement itu adalah ekspektasi orang terhadap sistem. Jadi biasanya kita tulis dalam kalimat. Sistem harus bisa, nah kan harus nih ya, karena harus ya harus bisa gitu ya. Harus bisa membuat PO, mengirimkan PO, dan adoptifikasi, kemudian confirm, status, dan lain-lain. Oke. Nah, ini kita juga tuliskan requirement ini seperti apa. Karena nanti ketika softwarenya sudah jadi, akan dicek. Coba, bisa nggak kalau PO sudah selesai muncul notif. Coba, bisa nggak PO ini dikirim langsung ke vendor, dan seterusnya. Nah, requirement ini kita bisa bagi menjadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Gampangnya seperti apa? Oke. Jadi, fungsional itu apa? Jadi, fungsional requirement itu adalah requirement utama yang diharapkan ada pada sistem tersebut. Sehingga dengan kita beli sistem itu, atau dengan kita develop sistem itu, masalah kita selesai. Itu fungsional requirement. Nah, kalau non-fungsional itu adalah fitur-fitur yang mendukung fungsional gitu loh. Bukan berarti nggak penting non-fungsional, bahkan kadang-kadang non-fungsional ini lebih jelimat. Nah, ini di sebelah ini ada klasifikasi non-fungsional yang saya ambil dari sebuah buku. Bisa banyak sekali gitu. Bisa teknis, bisa non-teknis. Contoh misalnya gini. Kita pengen nyari laptop ya. Muncullah requirement. Saya pengen laptop yang, biasanya kan ditanya, buat apa sih mbak mau beli laptop gitu? Buat presentasi, buat ketik-ketik, atau buat modding, atau buat gaming gitu kan? Nah, itu kan muncul requirement-nya. Misalnya requirement-nya saya kepengen punya laptop yang prosesor grafisnya tinggi, karena saya banyak menggunakannya untuk desain, saya pengen yang layarnya pixelnya segini, dan seterusnya. Nah, itu muncullah fungsional requirement-nya. Saya pengen laptop yang saya bisa pakai untuk render video, saya pengen punya laptop yang bisa saya pakai apa, bla-bla-bla. Nah, itu fungsional. Nah, sedangkan non-fungsionalnya apa contohnya? Contohnya begini. Laptop saya itu baterainya harus tahan lama gitu. Ya kan bete gitu, punya laptop canggih, tapi baru bentar dinyalain, harus nyari colokan gitu kan? Gimana mau pakai presentasi ribet-ribet harus nyelokin? Nah, itu salah satu non-fungsional. Jadi, contohnya misalnya kita punya HP lah gitu ya. HP saya ini bisa dipakai nelpon, bisa dipakai SMS, tapi layarnya itu gurem gitu loh, apa? Kurang gitu, derajat kecerahannya. Sehingga kalau saya pakai di luar itu silau. Nah, itu contoh salah satu non-fungsional. Tapi kalau itu nggak ada, maka si HP kita ini gagal mendeliver fungsinya untuk melayani kita tadi. Kenapa aku nggak pakai HP kamu? Anu, di luar silau, HP saya itu, screennya itu, kontrasnya itu rendah sekali. Nah, kan itu seperti itu contoh peranan non-fungsional, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Saya lanjut. Nah, bagaimana memetakan tadi menjadi fungsional dari proses, problem, solusi, dan fungsional? Nah, ini ada contoh ya, saya ambil dari contoh di kampus ya. Misalnya ada prosesnya adalah bimbingan nih misalnya. Mungkin teman-teman di sini yang mahasiswa kebayang ya, bimbingan itu kadang-kadang seling gitu kan ya. Ada beberapa masalah nih misalnya. Biasanya jarang ada misalnya. Saya ke kampus, dia nggak ada. Saya nggak datang, dia ada gitu kan. Terus yang kedua, topiknya juga bingung. Apakah ini boleh? Apakah itu boleh? Terus berikutnya, bingung juga nyari siapa ya pemimbing saya. Si A, wah si A itu nggak ngerti tentang jaringan misalnya. Si B, wah si B itu orangnya juts, bla bla bla. Nah, jadi susah kita mencari dosen. Nah, ini adalah beberapa hal. Terus belum lagi misalnya ketemu yang cocok, wah nggak bisa, kuotanya udah habis misalnya gitu ya. Nah, maka kita kasih solusi supaya menghemat waktu. Itu jadikan kebayang ya, misalnya teman-teman mahasiswa itu berkali-kali ke kampus itu dihabiskan waktu untuk nongkrongin dosenya ada atau nggak gitu. Bisa nggak sih? Kalau saya kesana tuh pasti dia ada gitu. Ya mungkin bisa di WA, tapi kan nggak sopan ya. Nanti kesannya kayak, ya udah banyak lah gitu ya cerita-cerita. Ini kok mahasiswa ngatur sih? Pak ada di kampus jam berapa, Pak? Saya mau kesana. Loh, gimana gitu kan? Nah, jadi akhirnya dibuatlah sistem. Ya udah bisa nggak bimbingan tuh online gitu ya. Artinya ketemu tuh memang kalau memang sudah harus ketemu dan jamnya sudah di-confirm bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Nah, funksionalnya apa? Dengan sistem tadi tuh ada daftar dosen, ada proposal, ada janji, dan seterusnya. Ini ilustrasi saja, karena saya dari kampus nih. Contoh, misalnya seperti ini. Nah, inilah kita memetakan dari masalah, proses masalah, sampai akhirnya muncullah funksionalnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tadi requirement, berikutnya analisis. Ya, tadi tadi requirement kan. Nah, analisis ini apa? Didetilkan lagi. Jadi, kayak tadi, misalnya contohnya memilih dosen pembimbing. Itu dalamnya kayak apa memilihnya itu? Prosesnya gimana? Apakah nanti muncul daftar dosen ataukah? Nah, kita harus ngobrol berulang kali gitu dengan klien, dengan usernya langsung. Nah, kemudian nanti muncullah funksional spesifikasi, data spesifikasi, atau security spesifikasi. Contoh, misalnya. Kalau karyawan, itu login tuh nggak boleh melihat misalnya gaji karyawan lain, misalnya gitu. Ya, pastilah itu ya. Atau gini lah. Ketika user login itu nggak boleh melihat misalnya data user lainnya. Misalnya seperti itu, itu ada aspek security gitu kan. Nah, ketika awal kita bikin ya semua sama gitu. Ketika login, ngelihat semua data. Ketika kita mendefine lebih detail lagi, kita baru tahu, oh ternyata ada aspek security. Bahwa ketika dialogin ada data, harus ditutup misalnya seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, kemudian berikutnya. Nah, contoh untuk yang tadi satu itu saja, misalnya ya, analisisnya tadi ya. Misalnya kita akan menampilkan ada tiga proses, yaitu menampilkan daftar dosen, mengajukan proposal, dan janji bimbingan. Kita buatkan modelnya misalnya dengan use case seperti ini. Jadi kita, kalau tadi itu belum terbayang siapanya, nah sekarang kita sudah terbayang. Nanti mahasiswa akan mengajukan proposal. Nanti dosen akan ngecek proposal. Kemudian dosen ngisi jadwal. Kemudian mahasiswa bikin janji berdasarkan jadwal. Nah, ini si kotak-kotak ini nanti kita detilkan lagi. Mengajukan proposal itu langkah-langkahnya kayak apa gitu ya. Misalnya mahasiswa itu ngisi judul, nge-upload file, dan seterusnya. Nah, itu kita detilkan di tahapan desain. Seperti itu kira-kira. Nah, tools apa yang bisa kita gunakan? Banyak ya. Misalnya ada use case, activity, class, ARD, dan lain-lain. Ini tools. Kemudian berikutnya hasil. Nah, ketika kita menyelesaikan analisis hasilnya apa, yaitu yang pertama adalah fungsional dan non-fungsional specification. Kemudian data specification, data model, data arsitektur, dan lain-lain. Jadi, banyak sekali yang kita hasilkan dari proses analisis ini. Jadi, gampangnya gini. Setelah dari hasil analisis, orang itu jadi kebayang nanti akan ngedesain sistemnya seperti apa. Nah, ini. Kemudian berikutnya kita masuk kepada desain. Oke, maaf. Check list dulu. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan analisis ini adalah kita harus meyakinkan bahwa setiap proses yang kita analisis tadi itu bisa di-trace kepada requirement asalnya. Jadi, misalnya tiba-tiba kita melakukan analisis upload proposal. Ditanya, emangnya ada yang minta? Ada kok? Itu di awalnya ada kok requirementnya itu. Misalnya mahasiswa bisa upload proposal. Misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah consist. Clear and understandable. Jadi, singkat dan padat dan bisa dipahami. Ya, baik tadi berupa diagram ataupun deskripsi. Kemudian, feasible. Ya, masuk akal gitu loh. Jadi, misalnya contohnya gini lah. Saya pengen ada ujian serentak misalnya. Kemudian kita bilang di situ di analisisnya. Jadi, nanti mahasiswa pada hari dan jam yang sama mengakses sistem yang sama sekaligus. Setelah kita lihat mahasiswanya banyak loh misalnya. Ada 6 ribu gitu loh. Apakah reliable enggak nanti sistemnya? Nah, jadi kalau begitu kita pikirkan. Karena itu akan, apa, constraintnya akan mempengaruhi rancangan kita. Wah, kayaknya enggak mungkin nih 6 ribu sekaligus. Udah deh, kita pecah 2 ribu, 2 ribu, 2 ribu. Nah, misalnya seperti itu. Berarti nanti desainnya akan berubah dari hasil analisis tadi. Jadi, harus realistik gitu ya. Kemudian, komplit. Ya, itu tadi. Jadi, misalnya kalau proses, misalnya tadi contohnya misalnya mahasiswa memilih dosen apakah masih ada kuotanya atau tidak. Kalau ada kuotanya, dia daftarlah. Kalau enggak ada gimana? Ya, saya lupa. Kalau enggak ada, dia ngapain? Nah, itu kekurangan kita dalam melakukan analisis. Pertanyaan kita define. Kalau enggak ada, apakah dia memberikan notifikasi ke prodinya, kek? Ataukah boleh memilih dosen di luar prodinya, kek? Atau apalah. Jadi, harus komplit. Kemudian, verifiability. Artinya, setelah kita rancang, kita buat tadi spesifikasinya, itu kita ceritakan lagi kepada user dan kliennya. Kayak gini loh, Pak. Nanti akan dipakai gini. Nah, mereka setuju enggak? Termasuk, kemungkinan ketika analisis ini kita merubah proses. Kita bisa merubah proses. Tentunya, merubah proses ini akan berat. Karena kalau merubah proses, kita harus betul-betul dapat persetujuan dari klien. Kira-kira kayak gitu. Mungkin nanti akan saya detailkan nanti ditanya jawab. Nah, desain. Nah, ini desain tadi setelah jelas spesifikasinya seperti apa, constraint-nya apa, maka kita lebih mudah dalam membuat rancangannya. Nah, output dari desain ini adalah mulai dari UI, UX-nya, prosesnya, arsitektur informasinya, kemudian integrasi data, keamanan, dan lain-lain. Oke. Nah, tools yang bisa kita gunakan dalam desain ini, misalnya ada sekuen diagram, tadi sudah ada ilustrasinya di depan, wireframe, semacam layout begitu, atau face pack, class diagram, storyboard, macam-macam. Ini untuk proses desain. Kemudian berikutnya, output dari desain itu adalah user interface desain, tadi UI, UX-nya, proses desain, jadi proses bisnisnya kayak apa, misal ada perubahan, kemudian database desain, rancangan tabelnya, field field-nya, kemudian report desain, output-nya, misalnya nanti kalau di-print keluar apa, preview-nya kayak apa, data integration desain, jadi misalnya sistem ini akan membaca sistem yang lain seperti apa, security desain, misalnya ketika mengirimkan data harus ter-enkripsi, dan sebagainya. Nah, itu kita tuliskan pada saat membuat desain. Oke, kemudian berikutnya, nah, desain. Nah, sama seperti tadi, ketika kita membuat desain juga kita harus melakukan check. Yang pertama, sesuai sama functional specification. Jadi, misalnya di desain kita itu tadi ada QR code, gitu ya. Itu buat apa ya QR code? Itu loh, di funksionalnya ada gitu loh. User bisa misalnya menelusuri stok barang dengan cara men-scan QR code, misalnya gitu. Jadi, muncullah di desain kita itu ada field QR code, misalnya. Jadi, harus di-track. Kemudian, ya, di-validasi dengan programmer. Kok bukan dengan user? Ya, tadi kan sudah dengan user. Nah, kenapa? Karena ketika desain tadi, nanti yang akan ngerjain programmer, gitu. Jadi, kalau terlalu sulit, ya, kasian programmernya juga, gitu kan. Atau programmernya bilang, oh, itu nggak bisa kayak gitu, gitu. Kalau dibuat kayak gitu tuh sulit. Nanti kami merealisasi interface-nya di sistem kami itu kayak gimana, misalnya toolsnya yang dipakai apa. Nah, itu biasanya ketika desain ini kita betul-betul ngobrol dekatnya sama programmer. Berikutnya ini tadi, feasible. Jadi, harus bisa di-implementasikan. Nah, terakhirnya adalah aspek. Jadi, maksudnya sama seperti tadi, complete. Oke, itu desain. Kemudian, nah, setelah desain selesai, ya, programmer kan udah siap. Oke, saya akan buatkan aplikasinya kita bilang itu deployment, ya. Oke. Nah, kemudian kita sambil mengawasi, ya, mengawasi program programmer bikin, dan sebagainya. Nanti kalau udah beres kan akan di-implementasikan sistemnya. Di-install, di-launching, dan sebagainya. Nah, kita bikin persiapan. Persiapannya di sini ada implementation plan-nya. Ya, itu pertama adalah kita menyiapkan. Apakah sudah punya user manual, gitu. Jadi, sistem itu, ini user manual ini bisa bentuknya file, gitu ya. Terus, data awalnya ada enggak, gitu ya. Kemudian, nanti ketika di-install, itu sistem, apa, environment-nya siap enggak? Database-nya, terus apanya lagi tadi, server-nya, misalnya. Terus, kemudian, IP address-nya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian, siapa usernya, gitu. Oh, nanti itu ada admin, ada bagian gudang, ada user. Nah, otoritasnya apa? Nah, kemudian berikutnya, kadang-kadang kita harus memberikan pelatihan, gitu ya, untuk sistem-sistem yang dukungan bisnis perusahaan, itu kadang-kadang, ya, kita harus memberikan pelatihan. Cara pakainya begini, cara create order begini, cara publish report begini, dan seterusnya. Nah, setelah rencana tadi kita buat, ya, tentunya nanti yang ada, akan ada yang mengimplementasikan. Nah, kita itu mendampingi juga, gitu ya, mendampingi tim implementasi tadi. Kemudian, kita membuat laporan hasil implementasi. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, apa saja output implementasi ini adalah rencana implementasi, user manual, technical guide. Ini beda ya, technical guide itu kayak misalnya konfigurasi, terus misalnya backup and recovery, itu technical guide. Sedangkan kalau user manual itu kayak langkah-langkah menggunakan sistem. Jadi, kayak login, klik ini, masukkan ini, ini diisi apa, itu user manual. Nah, kemudian implementation report adalah laporan dari proses implementasi tadi. Nah, setelah selesai, nah, jadi ada empat dokumen besar yang harus kita hasilkan dalam fase SDLC ini. Pertama adalah user requirement dokumen. Yang kedua adalah functional specification dokumen. Yang ketiga adalah system design. Yang keempat adalah implementation dokumen. Mungkin ada pertanyaan, dah dokumen yang lain ada nggak? Ada testing dokumen, coding, dan seterusnya. Itu siapa yang bikin? Ya, dibagi-bagi. Kalau semuanya sama sistem analis bisa mabok gitu kan. Jadi, kita bagi-bagi. Nanti testingnya, nanti sama ini ya, sama tester. Kita bikin rancangannya nanti tester yang ngisi dan sebagainya. Nah, coding ya, itu tadi kemarin itu sudah ada materi yang saya lihat itu, siapa ya, Om Wiguna apa ya, yang ngebahas pentingnya dokumentasi. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi, pada waktu coding yang rapi dengan dokumentasi yang baik itu adalah membantu sekali dalam pekerjaan dokumentasi yang dilakukan oleh analis. Jadi, dengan dokumentasi coding yang rapi, itu analis bisa prove bahwa program yang dibikin itu sudah sesuai dengan spesifikasi. Seperti itu. Oke. Berikutnya, kita lihat. Nah, ini contoh-contohnya. Seperti apa user requirement itu? Biasanya di dalamnya ada kayak gini. Ada pendahuluan, bla bla bla. Kemudian di sini ada kebutuhan. Kebutuhannya kita buat misalnya fungsionalnya apa, non-fungsionalnya apa, sumber daya apa, data apa, keamanan apa. Nah, ini di bawahnya ini itemnya bisa beragam tergantung dari klasifikasi kebutuhan yang mau kita definisikan. Kemudian berikutnya, ya, fungsional spesifikasi. Nah, ini lebih detail. Jadi, misalnya dari satu kebutuhan tadi, dibuatlah spesifikasinya. Misalnya, digunakan untuk penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan PPH pasal sekian, tahun sekian, nanti di belakangnya ada lagi. Kayak apa sih rumus ngitung pajaknya itu juga disertakan. Nah, ini ilustrasinya. Berikutnya, ya, sistem desain. Nah, di sini kita buat ada rancangannya, misalnya rancangan antarmuka, rancangan arsitektur informasinya, rancangan prosesnya, rancangan tabelnya, desain database, tabel, view, kemudian keamanannya, dan seterusnya. Ini adalah output dari perancangan. Kemudian, implementation. Nah, di sini kita buat rencana implementasi. Misalnya, waktu mau implementasi kita butuh perangkat keras apa saja. Misalnya, butuh perangkat lunak apa saja. Misalnya, saya perlu software misalnya Oracle yang sudah ada patch-nya. Saya perlu koneksi apa, saya perlu API apa. Kemudian, apakah perlu backup dan recovery, siapa saja timnya, dan seterusnya. Ini kita buat dalam implementasi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sudah kebayang. Oh, kayak gitu ya kerjaannya. Lumayan banyak ya. Terus mungkin teman-teman berpikir, kalau saya pengen jadi analis, gimana ya langkahnya? Ya, sebetulnya nanti kita lihat ya, bahwa untuk menjadi analis itu siapa saja bisa. Hanya mungkin itu tadi, ketika kita memutuskan menjadi analis itu tidak tiba-tiba, ada proses. Nah, pertama di sini adalah kita lihat secara formal apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita bisa mengikuti berbagai macam kursus. Tentunya pelatihan dan kursus. Ada yang berbayar, atau sebetulnya ada beberapa buku juga, dan seterusnya. Oke, kita lihat saja lebih lanjut. Oke. Nah, ini ada beberapa kursus. Saya ambil dari beberapa portal yang terkemuka. Misalnya dari Coursera, Udacity, EDX. Ini beberapa diantaranya sudah dibuka gratis. Nah, hanya mungkin kontennya. Nah, di sini kebanyakan ada beberapa tadi yang saya sempat intip itu contohnya Software Design Adset to Specialization ini memang cocoknya ini lebih kepada desain teknis. Nah, jadi karena tadi analis ini harus juga ngerti bisnis dan ngerti teknis, mengikuti kursus kayak gini itu menambah skill kita dalam penguasaan teknis. Tetapi untuk aspek bisnisnya kita memang harus berlatih lagi. Nah, ini coba dari Coursera, Udacity. Nah, untuk kalau misalnya tadi, misalnya, aduh saya nggak terlalu paham tentang UML. Oh, banyak gitu ya. Ada beberapa kursus yang khusus membahas tentang bagaimana membuat diagram UML tadi. Ini ada beberapa pelatihan. Kemudian ada juga beberapa buku. Nah, ini ada beberapa buku yang cukup terkenal. Dan buku ini tidak membedakan apakah dia object-oriented atau structure analysis design. Nggak. Contohnya, misalnya ada candle and candle, kemudian ada falasi, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa buku yang cukup banyak dipakai oleh teman-teman kita di kampus dalam membahas tentang sistem analis. Nah, kemudian berikutnya, pendidikan apa yang kita perlukan? Latar belakang pendidikan apa yang bisa membantu kita untuk menjadi seorang sistem analis? Ternyata nggak ada. Maksudnya gini, seorang analis itu bisa datang dari latar belakang pendidikan apa saja. Jadi, apakah kita ini seorang lulusan IT, misalnya informatika, apakah saya ini lulusan jaringan komputer, apakah saya ini lulusan teknik kimia, apakah saya ini lulusan geologi, gitu ya. Itu bisa saja semuanya menjadi seorang sistem analis. Dulu, teman-teman saya bekerja zaman dahulu kala itu malah yang lulus informatikanya cuma dua orang. Bos saya lulusan kimia. Kemudian ada lagi, bos saya satu lagi, lulusan teknik fisika. Ya, banyaklah macam-macam. Jadi, nggak ada apa, nggak ada spesifik background. Tapi memang akan membantu kalau kita dari IT, gitu. Karena akan minimal aspek teknisnya kita sudah menguasai. Nah, jadi di sini kita lihat ada kombinasi antara IT dan bisnis. Nah, berikutnya yang kita perlukan adalah ini tadi. Banyak-banyak mengambil pelatihan di bidang technical writing dan business communication. Sudah tentu adalah pengetahuan IT. Nah, karakteristiknya seperti apa? Jadi, akan sangat sulit kita untuk menjadi sistem analis kalau kita punya kelemahan di komunikasi. Jadi, memang komunikasi adalah kunci. Jadi, kita punya keahlian komunikasi tertulis maupun di sana. Jadi, kita bisa menulis laporan, bisa presentasi, bisa bernegosiasi. Nah, berikutnya adalah kita ngerti teknologi juga, juga ngerti bisnis. Kemudian berikutnya, kita bisa mengikuti perkembangan bisnis seperti ini. Kemudian kita juga suka memberikan dukungan teknis kepada teman-teman dan sebagainya. Itu mungkin kita cocok menjadi seorang analis. Ini kemudian berikutnya, ada nggak sertifikasinya? Nah, ini sayangnya sertifikasi di analis ini nggak seperti keahlian teknis lainnya. Kalau misalnya teman-teman programming itu ada sertifikasi Java, misalnya database ada sertifikasi Oracle atau apa. Nah, analis ini nggak ada. Nggak ada branding tertentu. Di sini ada salah satu situs yang saya tangkap. Di sini, certified analysis professional. Ini prosesnya lama, sekitar berapa tahun ya, dua tahun atau tiga tahun. Jadi, sama kayak kuliah gitu ya. Di sini ada business problem framing, analytic problem framing, dan lain-lain. Jadi, emang di dalamnya banyak. Jadi, kalau ditanya, adakah sertifikat khusus yang bisa saya ambil dalam satu bulan, dua bulan? Itu mungkin nggak ada gitu ya. Kecuali yang tadi kayak kursus-kursus singkat seperti di Coursera gitu ya. Nah, kemudian pelatihan. Pelatihan apa yang bisa saya ikuti? Juga nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada yang secara spesifik. Kalau misalnya database, saya ikut Oracle Fundamental. Nah, kalau dari sana saya bisa misalnya ngurus satu server gitu ya. Saya ikut Oracle SQL. Kalau dari sana saya bisa implement. Nah, kalau analis itu nggak ada. Jadi, kalau misalnya ada pun yang ikut pelatihan analis yang diajarinnya kayak tadi yang saya ceritain. Diajarin cara bikin model, diajarin cara gambar, diajarin cara ini. Tapi, apakah setelah keluar dari sana saya langsung bisa praktek? Nah, itu penuh tantangan gitu ya. Jadi, yang pertama adalah kita harus mau magang sebagai analis dulu. Jadi, kalau kita pengen jadi sistem analis, ya kita harus nemplok ke seorang analis gitu. Ya, dulu juga saya gitu. Ketika saya disuruh jadi analis dan saya nggak tahu ngapa-ngapain, akhirnya saya nemplok ke teman yang sudah menjadi analis senior. Dia ngapa-ngapain, saya ikut. Dia rapat, saya di sebelahnya. Dia ngetik apa, saya intip. Dia baca apa, saya ikut-ikutan gitu ya. Terus, ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi lah gitu. Nah, kemudian berikutnya technical writer. Jadi, technical writer ini awalnya mungkin dianggap posisi yang sepele. Dulu juga ketika saya fresh graduate, aplikasi kerjaannya itu sepele banget gitu. Coba kamu buatin dokumentasi sistem yang udah dikerjain. Jadi, sistem itu udah jadi, udah tinggal dikit lagi, tapi nggak ada dokumen gitu kan. Nah, nggak ada dokumen gitu kan. Nah, terus diminta membuat dokumen gitu kan. Nah, terus saya dulu merasa apa ya? Merasa, ih kok gue capek-capek cuma disuruh kayak gini sih gitu kan. Nah, sampai kita dulu bercanda. Kita ini analis atau sastra gitu kan ya. Tapi, saya belajar banyak. Ternyata untuk membuat dokumen tadi, saya harus mewawancarai orang, memodelkan sistem, mendefinisikan data, dan seterusnya. Jadi, ketika dokumen itu jadi, ternyata saya punya keahlian technical writing gitu kan. Nah, berikutnya ya kalau ada yang apa, kalau ada requirement, kita ambil bagian lah. Sini saya bantuin, saya tulisin misalnya desain database-nya. Sini saya bantuin, men-define, menggambar diagram apanya. Nah, itu akan membantu kita. Kemudian yang sudah tentu adalah presentation skill. Ini komunikasi ya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan. Berapa lama ya saya bisa menjadi seorang analis? Ini banyak ditanyakan juga di kampus. Jadi, mahasiswa suka nanya, Bu, saya kalau S1 itu jadinya analis ya, Bu? Gimana ya? Saya tuh mau jawabnya agak gimana gitu ya. Maksudnya gini, mungkin bisa menjadi analis, tapi belum tentu menjadi seorang analis yang ibaratnya itu independen atau apa ya, mumpuni lah gitu. Karena tetap butuh waktu. Jadi, kira-kira seperti ini. Yang mungkin pertama, kita menjadi programmer. Nah, kemudian dari programmer, kemudian kita, kalau programmer itu menerima satu modul atau dua modul, kemudian kita berkembang menjadi software developer. Artinya kita sudah jelas requirement-nya, kemudian kita buat aplikasinya. Nah, kemudian setelah itu baru kita misalnya menjadi seorang sistem analis. Nah, ini kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan? Yaitu kira-kira antara tiga sampai lima tahun gitu. Dengan bekerja sebagai programmer atau software developer. Makin lama kita bekerja sebagai programmer dan software developer, itu akan makin mudah membantu kita untuk pindah menjadi analis. Kenapa? Minimal aspek teknisnya kita sudah sangat menguasai. Biasanya, programmer itu males mempelajari aspek non-teknis. Seperti presentasi, menulis laporan, itu males sekali gitu ya. Negosiasi dan sebagainya. Dulu teman saya juga sering kayak gitu. Begitu sudah ketemu user, dia langsung bilang, oh kamu aja, kamu aja. Mereka males lah gitu ya. Nanti kalau sudah jelas maunya apa, baru aku bikinin di belakang. Nah, seringkali challenge-nya di situ ya. Jadi dulu saya sering bilang, ah programmer itu maunya yang dihadapin mesin. Soalnya kalau ngadapin mesin itu gampang. Nggak mandi, nggak apa-apa gitu kan. Terus, apa ya, nggak terlalu banyak ngadapin orang yang jutek atau apa. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi perlu sekitar tiga sampai lima tahun. Nah, ini ilustrasi saja secara umum gitu ya. Tentunya bisa nggak sama. Mungkin aja ini nggak seperti ini. Berapa ganjinya? Nah, ini kita kalau ngomongin gaji itu relatif ya. 7 juta mungkin, 22 juta mungkin. Nah, itu tergantung. Kalau di perusahaan besar, perusahaan oil company, perusahaan asing itu mungkin gajinya gede. Tapi, juga jadi analis kerjaannya banyak. Ya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya sendiri enjoy ya. Senang jadi analis. Kenapa? Karena ada kepuasan. Karena kita men-define ya. Setiap kali ada proyek baru, kita belajar proses bisnisnya baru. Kita belajar dari nol. Setelah itu kita kerjakan, kita seolah-olah nambah sesuatu yang baru. Nah, ini kalau kata saya soal besar kecilnya gaji itu relatif gitu. Nah, kemudian berikutnya. Nah, tips. Nah, tips apa yang bisa kita lakukan? Ya, pertama untuk menjadi analis mau nggak mau, kita harus ngerti proses bisnis. Jadi, nggak bisa kita menjadi analis cuman ujuk-ujuk ngerti teknis doang. Nggak bisa. Kemudian, kedua, ya mulailah dari awal. Mulai dari pengelak. Ya, tadi kayak yang paling gampang gini lah, bikin user manual. Itu kayak gampang ya bikin user manual tuh. Eh, apa susahnya bikin user manual? Padahal susah. Kalau kita nggak ngerti sistem, kita nggak bisa bikin user manual. Kedua, dengan banyak menulis, melatih kita menulis secara sistematis. Kemudian, berikutnya, sering-sering diskusi. Nah, dengan adanya diskusi dengan sesama analis, programmer, dan sesama tim, itu akan melatih kita kemampuan analytical dan structural. Nah, ini saya dulu banyak belajar sekali dari sistematis diskusi seperti ini. Nah, dulu saya beruntung di pekerjaan saya pertama itu, senior-senior saya itu, senang sekali diskusi gitu. Jadi, sampai kadang-kadang kita tuh suka nyindir gitu. Itu orang analis tuh kerjaannya nggak paham sih, perasaan ngobrol doang dari tadi. Padahal kita kayak ngobrol, tapi setelah ngobrol kita dapat sesuatu. Misalnya ada proses yang kita nggak tahu. Kita duduk, brainstorming, kemudian kita panggil siapa, cerita-cerita, dari situ muncullah bayangan. Oh, secara konseptual modelnya tuh kayak begini. Nah, jadi dengan sesi analitik dan apa, dengan sesi diskusi tadi, kita melatih kemampuan analitik dan structure tadi. Kemudian itu tadi, menggambar draw konseptual. Jadi, ketika orang cerita, orang cerita itu dari persepsi dia masing-masing, mereka nggak kebayang konektivitas antara satu proses dengan proses seperti apa. Mereka cerita aja. Di kami itu ya, di material itu sulitnya bla-bla-bla. Itu yang satu cerita lagi. Di kami itu ya, procurement tuh begini-begini. Nah, itu kan pada kotaknya. Ketika kita coba sambungkan dalam satu diagram, biasanya mereka itu akan apa ya, impress, baru oh betul itu yang saya maksud. Nah, kayak gitu. Jadi, kita bisa menangkap kemampuannya. Oke, berikutnya adalah ya tentunya kita harus meng-upgrade kemampuan teknis kita. Oke, itu saja. Mungkin terakhirnya adalah ya seorang stepanis yang sukses adalah ya disetujui oleh stakeholder, kemudian bisa merelever output tepat waktu, disupport oleh klien, dan yang penting adalah repeat order. Artinya orang tuh terkesan. Jadi, berikutnya nanti seringkali rekomendasi itu datangnya dari user. Saya pengen dia lagi deh analisnya. Saya pengen di proyek yang lanjutnya dia lagi deh. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin itu saja question and answer-nya. Barangkali saya kembalikan ke Om Peter. Maaf kalau kelamaan. Aduh, mantap benar. Maaf, ini jadi... Justru karena terus saya nggak mau interupsi. Biarin aja deh terus ini ya, beklah. Ini masih mau dibuka? Question atau... Oh, ini bablas ini. Atau mau gimana? Terserah sih. Saya sih tergantung waktunya Ibu Faraha. Masih mau dibuka atau satu-dua pertanyaan aja kali ya? Gimana? Nah, soalnya ini di chatting sudah banyak nih yang mau nanya nih, Bu. Mungkin beberapa aja barangkali ya. Mungkin kita akan batasi. Oke. Pertanyaan pertama ini dari Belitung, Bu. Pertanyaannya apakah analis punya role untuk menyusun feasibility study? Oh, enggak. Enggak. Vesibility study itu awalnya di bisnis analis dan... Ini sistem analis. Saya ngomongnya kan ada dua. Ada bisnis analis, ada sistem analis, ada project manager. Nah, itu beberapa hal yang berbeda. Jadi, kalau feasibility study itu jatuhnya di bisnis analis dan biasanya nanti didampingi oleh project manager. Pertanyaan dia yang kedua, yang bertanggung jawab atas keberhasilan pengembangan sistem, apakah sistem analis atau project manager? Project manager. Oke. Tapi, sistem analis itu bertanggung jawab terhadap project manajernya. Jadi, kalau project manager salah, milih sistem analis ya bisa kacau juga. Tapi kan kalau fungsi utamanya di project manager tetap. Oke. Pertanyaan berikut. Adakah contoh dokumen lengkap untuk deriverables dari satu contoh kasus? Kalau template banyak ya. Kalau template, sebenarnya kalau template itu IEEE itu mengeluarkan banyak. Banyak sekali. Jadi, kalau kita searching gitu ya, misalnya user requirement. Itu banyak sekali. Contoh-contoh di internet. Orang baik bahasa Indonesia maupun dari standar luar gitu ya. Dan versinya juga beda-beda. Tapi kalau standar ada dari IEEE. User requirement, sistem desain, itu ada semua. Nah, cuman kalau implementation mungkin contohnya nggak ada karena itu sangat custom gitu. Tergantung kasusnya. Maaf, saya jawabnya pendek-pendek ya kalau panjang takutnya. Apakah aslannya banyak nih yang nanya juga. Makanya saya jawabnya pendek-pendek aja gitu ya. Pertanyaan dari Asido. Untuk case tools yang dipaparkan tadi, apakah ada yang open source? Ada. Apa ya tadi. Oh, kalau case tool. Tadi apa ya. Saya lupa ada salah satu itu. Apa tadi? Lupa saya nanti saya tadi dulu. Tadi itu ada. Bentar. Case tool. Cuman kalau open source ya itu tadi. Ada harga, ada rasa gitu. Biasanya apa? Limited gitu ya. BOUML. Nah, tapi BOUML ini hanya uppercase. Jadi BOUML ini... Mana tadi itu? Ya, jadi ini BOUML ini uppercase. Jadi tidak sampai ini. Nah, biasanya kalau yang sampai bawah ini yang mahal. Jadi contohnya rasionalus. Rasionalus itu kan berbayar ya. Tapi kita banyak sekali yang pakai krekannya gitu ya. Nah, itu bisa generate sampai kelas dia. Bukan hanya kelas, tapi kelas dia dalam. Tapi template kelas kodenya itu udah bisa dia generate gitu. Jadi kalau ditanya ada yang open source? Wah, saya... Mungkin ada, tapi fiturnya pasti nggak lengkap gitu aja. Slide-nya sendiri nanti akan di-share atau gimana, Ibu Falaha? Gimana? Slide-nya. Oh, slide nanti saya share. Oke. Waduh, ini slide 7 semester yang diringkas jadi 1,5 jam ini. Waduh. Luar biasa. Singkat-singkat aja ini, Wak. Luar biasa. Oke, pertanyaan berikut kita sampai 5.30 aja. Jin bertanya, idealnya dalam SDLC berapa persen waktu yang dipakai untuk analisis dan desain sebelum development dan implementasi? Nah, itu pertanyaan sulit itu. Biasanya waktu nyusun project plan, analis dan desain ini kecil biasanya ya. Jadi kan katakanlah misalnya, karena orang mikir, ah bentar juga udah tahu gitu, udah kelar gitu kan ya. Apalagi sekarang kalau pakai Scrum ya. Karena Scrum itu kan, apakah Scrum itu nggak ada analis? Nah, itu topik yang berbeda lagi lah gitu kan ya. Tapi tetap ada. Artinya gini, biasanya sepertiga atau berapa ya, mungkin 40 persen lah gitu. Nah, selebihnya itu, jadi sebenarnya gini, kalau dari teori itu ya, yang paling berat itu adalah implementasi. Cuma gini, repot nggak hanya implementasi itu tergantung dari kedetilan ketika kita analis. Jadi kadang-kadang kayak gini, misalnya analisnya cepat nih. Karena pengen cepat yaudah lah, paling sebulan gitu lah. Ternyata pas implementasi muncul lah hal-hal yang tidak terdeteksi ketika analisis. Akibatnya jadi melar gitu. Jadi kalau ditanya berapa persen, rata-rata orang mengalokasikan 30 persen. Itu rata-rata gitu ya. Pertanyaan berikut dari Om Rahman. Pendekatan seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi klien yang sulit diajak berkomunikasi? Wah, nah ini susah nih pendekatannya. Kirim orang yang tepat. Gimana ya? Susah ngomongnya ya. Jadi gini, dalam beberapa proyek yang dulu pernah saya ikuti, seringkali ya analis yang datang dari programmer, ini seringkali ya, itu kemampuan skillnya, komunikasinya itu kurang. Jadi dia itu nganggep si usernya itu sama pinternya kayak dia gitu. Jadi seringkali ya dulu keluhan yang saya terima misalnya, saya nggak mau dia, Bu. Orangnya sombong. Saya pikir sombong apa. Terus si analisnya juga ngomong, saya nggak mau, males ngomong-ngomong dia, Bu. Oh, on. Lah, jadi kan gimana? Nggak ada titik temu, kan? Jadi memang untuk menghadapi user ini, seringkali dulu ya kalau kita sebagai tim adalah kita kirim orang yang tepat sesuai karakter user. Nah, ini tentunya proyek manager yang tahu gitu ya. Nah, kalau kita sebagai analis, kita tuh nggak punya pilihan. Mau usernya nyebelin, mau usernya norah, atau apa. Itu tantangan buat kita taklukan. Nah, makanya dulu saya biasanya kayak gini. Saya akan keker dulu. Jadi kita itu kayak riset lah. Nah, siapa nih? Bapak siapa? Dia itu siapa? Dulunya kerja di mana? Umurnya berapa? Jadi kayak ada profiling lah gitu. Terus orangnya kayak apa? Terus saya tanya-tanya. Baik kah? Galak kah? Nyebelin kah? Nah, setelah itu saya nggak datang langsung ke dia. Saya biasanya telepon dulu. Dulu saya suka telepon. Nah, telepon itu ada gayanya. Jadi biasanya kalau programmer atau yang fresh graduate atau apa itu, telepon tuh gayanya unyu-unyu gitu ya. Misalnya, gaya-nya beda lah. Bahasanya tuh bukan bahasa komunikasi formal. Jadi misalnya, Pak, saya mau ketemu Bapak. Bisa ditemuin kapan ya, Pak? Kira-kira atau apa? Nah, bahasa itu beda sekali dengan misalnya kalau kita, Pak, saya dari IT. Saya falaha. Kalau ada waktu, kapan bisa kita ketemu, Pak? Saya ingin diskusi. Kemarin itu di meja saya ada requirement terkait bla-bla-bla. Nah, dengan bahasa seperti itu, user tuh jadi mikir, ini gue ngadepin siapa ya? Begitu kan? Nah, ketika dulu ada pengalaman, ketika saya ngomong seperti itu, dia pikir itu, yang dihadepin tuh ibu-ibu yang udah gimana gitu. Begitu saya datang waktu itu masih unyu-unyu gitu, dia kaget. Wah, saya kira kepala departemen apa gitu. Padahal saya ngomongnya aja yang lebay. Nah, jadi kadang-kadang challenge tersendiri, menaklukkan karakteristik user yang berbeda-beda ini gitu ya. Jadi, seringkali dulu saya bikin riset gitu. Siapa usernya, apa karakteristiknya, baru disitu saya tentukan strategi menghadapinya seperti apa. Ya, pada akhirnya, ya finally gitu ya, asal kita niatnya baik, ya rata-rata baik sih akhirnya gitu ya. Bisa itu jadi teman kita gitu. Ya, barangkali ada lagi, Om Peter, maaf, ini saya menjawabnya nggak bisa panjang deh, Pak. Pertanyaan terakhir aja, bagaimana cara mensinkronkan kinerja antara sistem analis dengan programmer supaya sesuai dengan ekspektasi spec order dalam waktu yang cepat? Mensinkronkan. Oke. Nah, sebetulnya ini pekerjaan project manager sebetulnya. Karena sistem analis itu, dia itu mendeliver ke programmer itu adalah desain yang sudah siap coding. Nah, tentunya ketika dia membuat desain tadi, udah ngobrol kan sama programmer gitu ya. Nah, perkara nanti, ini kadang-kadang programmer juga kadang-kadang sama, sama juga orang. Ada yang nyebelin, ada yang udah disuruh apa, bikinnya apa, kayak gitu ya. Nah, biasanya project manager yang akan melihat, ini kayaknya programmer ini sudah nggak seirama nih dengan analis. Nah, itu ya mau nggak mau, timnya harus ada modifikasi lah gitu ya. Apa pekerjaannya dialihkan, atau ruang lingkupnya dirubah, atau apa gitu ya. Jadi, emang itu bukan di luar ini analis. Karena analis itu ketika di-assign, dia job desknya jelas. Kamu harus melakukan analisis sistem, sampai keluar rancangan, sampai keluar struktur programnya seperti apa, dan deliver kepada programmer. Itu ininya analis. Nah, perkara dia ternyata nggak sinkron sama programmer, itu kan masalah komunikasi. Nah, masalah kerja sama tim. Jadi, itu ranahnya, ranah project manager. Gitu. Nah, bagaimana men-sinkronkannya, ya mungkin tergantung dari kemampuan komunikasi analis juga. Itu barangkali Om Peter. Oh, mantap sekali Ibu Falah. Senang saya dengarnya. Ya, itu cuma pengalaman aja gitu ya. Saya membuat bagian terakhir, biasanya saya minta tips, tapi sudah ada di presentasi juga tadi. Jadi, memang presentasi hari ini lengkap banget. Nah, pertanyaan dari saya, mungkin Ibu, kalau ada orang yang mau kontak Ibu secara personally, mungkin mau chat atau bagaimana, apakah dimungkinkan atau bagaimana? Oh, boleh. Silahkan. Itu, apa, di mana ya? Mungkin saya enggak menyebutkan itu ya. Nanti saya masukkanlah ke presentasi saya, nanti saya masukkan kontak di belakang. Boleh, silahkan. Oh, saya senang sekali bersilatulamnya, apalagi di sini banyak anak-anak muda gitu ya. Aduh, saya tuh belajar banyak teknologi terkini dari anak-anak muda sekarang. Saya nih perkiraan itu seperti yang tadi, 47 di Zoom, di Facebook ada sekitar 70. Benar kan? Jadi, banyak sekali orang yang bertanya. Ini banyak pertanyaan yang saya skip karena, waduh, waktu nggak cukup nih. Oke, baik, Bu Falaha. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya mungkin berikan terpanjang lagi. Thank you banget nih, atas nama pengurus pihak Indonesia untuk sudah mengisi sesi kali ini. mantap memang. Ya, terima kasih.